Hai tembora Sun kembali kita bertemu di Wageng channel tetap eksis tetap dalam ekspedisi walaupun dengan segala keterbatasan yang ada di dunia ini kita harus tetap kreatif aktif dan kutufatif apapun di bidangnya itu mau mesos apakah itu bisnis atau apapun itu kita harus tetap semangat Hai sekarang kita berada di pegunungan Gunung Sawa kita masih berada di wilayah geluh Ciamis atar geluh dan menurut cerita masyarakat setempat di sini poklurnya adalah pasir sapi dan menurut penemuan saya ketika berkeliling dari bawah sampai ke puncak atas sini ini baru praduka dan mungkin juga karena belum menemukan Oh artifat-artifat yang lebih bisa mengarahkan ke penemuan kita dan pasir sapi menurut pokor masyarakat setempat adalah sebuah pasir yang menonjol ke puncak lebih atas-lebih di atas dan berbentuk seperti punggungan tangkuk kepala sapi di punggungan punggungan sapi dan men yang menarik menurut saya biasanya pokor masyarakat setempat tidak lepas dari etika-estetika akulturasi budaya kearifan lokal setempat dan saya menemukan sebuah atapak walaupun hanya dengan sepertian penemuan di lapangan dan juga ada disayangkan mungkin karena masyarakat tidak paham dengan hal-hal yang menyangkut dengan sejarah baru ataupun peradaban baru peradaban neautikum dan megalitikum mereka tidak paham dan tidak patut diperdebatkan dan saya menemukan disini ada sebuah batu lumpang tetapi yang menarik batu lumpang ini hanya kecil mungkin diameter ada 15 cm hanya saja batu tersebut sudah dipenggal seperti itu ini penampakan batu lumpang yang saya maksud dan ini bukan hasil buatan alam tetapi ini hasil tangan manusia pada zamannya diperkirakan pada masa-masa itu babat peradaban neautikum adalah 5000-7000 sebelum masehi bisa juga 500 sebelum masehi seperti ini dan hanya saja karena masyarakat setempat tidak tahu dengan artefak yang ada di wilayah setempat ini telah terbelah padahal kalau di tempat situs atau wisata warna wisata yang disebut pasir sapi apabila menemukan batu pembanding seperti ini bisa dijadikan sebuah ikan ikan untuk masyarakat setempat untuk sarana-prasarana wisata setempat tapi tidak apa dan karena sekali lagi anak SBM dari masyarakat setempat batu lumpang digunakan untuk pada masa itu membuat racikan-racikan masakan ataupun herbal untuk obat-obatan ini untuk batu lumpang tetapi biasanya juga ada pasangannya seperti utuh halutuh ataupun kalau bahasa saya batu lonjong remenhir kecil berdiri di sini biasanya saya belum menemukannya ini sangat menarik dan ini presisi dan bukan hasil alam ini bagus yang menarik saudara-saudara para yaku dewa dunia semua arah dari wisata pasir sapi ini barat di tempat daya ke sana dan ketika mengarah ke puncak sana timur laut yang menariknya apa ketika kita dari dataran rendah makin tinggi makin tinggi dengan tahapan-tahapan tanah yang ada tetap agama yang ada makin tinggi makin tinggi kita akan menemukan udara yang segar bukan segar semakin hampa kenapa oksigen diarah puncak semakin berkurang dan itu akan mudah capek kalau di atas kalau kita berkejar di atas di puncak gunung kita akan makin capek dan bisa juga kita terkena serangan halusinasi tingkat tinggi yang disebut hipotermia juga makanya kita harus berhati-hati kalau kita naik ke arah puncak apalagi kita badannya tidak terbiasa lain lagi dengan masyarakat setempat dan di sana masih ada puncak juga tadi saya sudah mencoba ke sana ternyata oksigen di sana lebih tipis dan turun ke sini oksigen mulai terasa lagi itu itu hal-hal yang harus kita pelajari dan jangan kita beranggapan hal-hal yang mistik gaib ataupun di luar SDTK yang alhasil membuat suatu fitnah fitnah-fitnah yang tidak positif Nah untuk masyarakat setempat katanya ini akan dibuat wahana sarana prasarana wisata pasir sapi dan saya sangat setuju sekali beraya ini hasil karya tangan masyarakat atau swadaya masyarakat ini bagus harus diberi apresiasi yang sangat baik karena maju mundurnya suatu kawasan suatu desa itu tergantung masyarakatnya dan pemerintah membantu sistem dan programnya juga ada Bapak yang menggunakan trail dan yang bisa tinggalkan juga sampai ke sini selamat sore Pak selamat sore umat aman Alhamdulillah aduh kopi lah Pak ayol itu oke nah beliau adalah salah satu warga setempat yang ada di sini dan mungkin untuk suatu hari yang nanti semoga saja cita-cita masyarakat yang ada di sini tersampaikan untuk membuat sebuah warna wisata pasir sapi yang menarik di sini kenapa pasir sapi menurut saya walaupun itu folklore dan itu masuk ke peradaban ajaran pada masa itu dan memang betul disana kita temukan sebuah lumpang atau bisa dikatakan batu dakon karena tadi saya tidak menemukan batu yang seutuhnya dan sudah terbelah mungkin lebih dari satu kelopang barang ada pegang channel Sampurasun cag